Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya coba buat rekaman tentang lanjutan belajar Monte Carlo Pada kesempatan kemarin kita sudah mengkaji tentang bagaimana Monte Carlo dapat digunakan untuk mengukur atau menghitung Jarak bebas serata Dan Monte Carlo juga dapat digunakan untuk memilih jenis interaksi Untuk kelas A dan C Kemarin sudah ada yang saya jelaskan tentang polienergi Tapi ada kelas yang baru satu energi Sekarang kita akan coba belajar tentang menentukan jenis interaksi Yang energinya itu tidak tunggal Tapi energinya itu beberapa Saya akan share screen terlebih dahulu Ini bagi yang punya MATLAB Nanti bisa dicoba Kita akan coba yang pertama Belajar membuat function Nah kemarin ada kelas C ya Sudah saya sempat ajari untuk membuat function Jadi dengan membuat function Kita itu akhirnya bisa membuat program yang lebih intuitif Ibaratnya begini Kalau pemprograman biasa Ibarat kita membuat mobil Kita buat semuanya Yaitu kita buat mobil Nah kalau pas buat roda Rodanya kita buat Kalau kita mau buat remnya Ya remnya kita buat Kalau kita mau buat setirnya Setirnya kita buat Sehingga program jadi panjang sekali Itu pemprograman biasa Nah pemprograman yang lebih intuitif itu menggunakan function Contoh begini Ibarat ya tadi saya cerita mobil Ibaratnya sekarang masak misalnya ya Jadi kalau masak biasa Itu kan misalnya orang masak nasi goreng Ya dia siapkan nasinya sendiri Kemudian dia siapkan bumbunya sendiri Dia siapkan minyak gorengnya sendiri Mungkin dibuat dari minyak kelapa dan sebagainya Maka untuk sekedar memasak nasi goreng itu Butuh waktu berhari-hari itu Karena semua komponennya kita siapkan Tentu nggak efektif ya Nah maka kemudian Dibuat yang namanya function Function itu komponen Yang bisa berdiri sendiri Dan kita tinggal pakai Contoh tadi itu Kalau kita masak nasi goreng Kita kalau mau butuh minyak Nah kita tinggal ambil minyak aja Dan minyak udah dibuat orang lain Atau dibuat sendiri di waktu yang lain Sehingga minyak itu kita siapkan Sewaktu-waktu kita butuh tinggal pakai saja Nanti misalnya bumbu juga begitu Kita nggak usah buat sendiri Nggak usah buat pada saat itu Tapi bumbunya sudah kita buat Sudah tersedia Entah itu kita buat sendiri Atau dibuat oleh orang lain Nah bumbu yang sudah siap Tersedia seperti itu Namanya function Nah dalam pemograman juga begitu Ada banyak function Yang tersedia Entah itu kita buat sendiri Atau dibuat oleh orang lain Atau disediakan oleh MATLAB misalnya Nah itu function itu seperti itu Sehingga nanti Kalau kita mau menggunakan Kita nggak usah Membuat program dari awal Tapi kita cukup memanggil Function tersebut gitu Nah sekarang akan coba kita buat dulu Yaitu function data Nah ini kemarin sudah saya jelaskan Kalau kita mau melakukan simulasi Mute Carlo Maka kita harus tahu nilai Mu Mu untuk masing-masing interaksi Yaitu interaksi Efek fotolustrik Efek compton Dan pair production Nah kemudian nilai Mu itu Kita ambil dari data Data kita ambil dari Database Entah itu dari buku Ataupun dari dokumen Miliknya Lembaga-lembaga internasional Nah dalam contoh ini Kita akan menghitung Akan menggunakan nilai Mu Untuk energi yang tidak tunggal Nah kita akan coba Energi nanti Itu dari Yang sangat rendah Yaitu 0,01 Sampai energi yang sangat tinggi Yaitu 10 mega electron volt Nah ini Nah maka Saya buat function dulu Nah saya biasa Kalau Saya kalau punya function Kalau saya ya Ini biasanya saya kasih F gitu Seperti ini Ini ada F Jadi caranya nulis begini Jadi nanti kita ketik function gitu Function Terus Ini nama functionnya Saya buat F data Nama ini terserah kita Tapi yang jelas Nama itu Nggak boleh ada spasi Nggak boleh ada karakter khusus Tapi nama ini terserah kita Nah memang sebaiknya Nama function itu dibuat Yang gampang dikenali gitu Nah disini Saya mau coba buat Function data Namanya adalah Function underscore data Nah nanti Kalau saya masukkan input Nah inputnya bisa tunggal Bisa banyak Nah kalau dalam contoh ini Inputnya adalah E E ini adalah energi Maka nanti Kalau energi saya masukkan Maka dia punya keluaran Ini terserah kita Buat functionnya Memang ini saya desain Keluarnya ada 4 Yang pertama adalah Mu FL Ini adalah Mu fotolistrik Kemudian Mu EC Ini adalah Mu efek Compton Mu PP Ini adalah Mu per production Kemudian juga ada Mu per row Nah kemarin Sudah kita bahas ya Jadi yang kita butuhkan Itu nilai Mu Nah Mu itu Mewakili Bahan tertentu Memiliki Mewakili Bahan yang memiliki Z Atau nomor atom Efektif tertentu Maka paling mudah Memang ditampilkan Dalam bentuk Mu per row Nah row Setiap material Masa jenis kan beda-beda Jadi nanti Kalau kita itu Tahu masa jenis benda Berarti tinggal Mu per row Dikali row Maka jadinya Mu Jadi ini jauh lebih efektif Karena Material yang Rho nya beda-beda Ini Bisa dengan mudah Kita gunakan Mu per row ini Ini adalah Jadi nanti Saya punya fungsin Namanya adalah F underscore data Kalau saya masukkan nilai E Energi Maka nanti Keluarnya dia adalah Ini Mu fl Mu ec Mu pp Dan mu per row Dan data-data ini Tentu sangat penting Untuk kita gunakan Dalam simulasi Monte Carlo Nah maka Untuk melakukan Perhitungan itu Maka kita harus punya data Misalnya saya ambil dari buku ini Ini data yang saya ambil dari buku Ini Yaitu saya punya energi Dari 0,01 Sampai 10 Mega Elektronvolt Tapi hanya sedikit Hanya 0,01 0,026 0,06 0,15 4 Dan 10 Mega Elektronvolt Nah kemudian Kita juga punya nilai Mu Untuk masing-masing interaksi Contoh Mu fl L pada energi 0,01 Adalah 95 Pada energi 0,026 Adalah 50 Pada energi 0,06 Mu nya adalah 7 Pada energi 10 Nilai mu nya adalah 0 Ini untuk efek fotolistrik Sementara untuk efek Efek Compton Pada energi 0,01 Nilai mu nya adalah 5 Pada energi 0,026 Nilai mu nya adalah 50 Kemudian pada energi 10 Mu nya adalah 77 Nah sementara Untuk mu untuk Per production Pada energi 0,01 Mu nya adalah 0 Pada energi 0,026 Mu nya juga 0 Pada energi 10 Mu nya adalah 23 Nah data ini Ini saya ambil dari buku Ini data Hasil riset orang lain Nah disini Energinya itu rentangnya Dari 0,01 Sampai 10 Meskipun Jaraknya Tidak Beraturan Nah sekarang pertanyaannya Kalau misalnya Saya memiliki Energi Sebesar 5 5 Mega Elektron volt Berapa nilai mu Foto listrik Nah kita bisa lihat disini Energi 5 itu Tidak ada Yang ada itu Hanya 4 dan 10 5 tidak ada Tapi yang jelas 5 itu kan Antara 4 dan 10 Nah maka nanti Nilai mu Pada energi 5 Bisa kita peroleh Yaitu Menggunakan Apa yang sudah kita pelajari Saat belajar Fisika komputasi Yang disebut Dengan nama Interpolasi Nah maka disini Kita gunakan Interpolasi Nah Interpolasi yang saya gunakan Ini tidak seperti Interpolasi Saat kita belajar Matakuliah Fisika komputasi Tapi sudah Dalam bentuk pangsen juga Kita tinggal pakai Nggak usah buat sendiri Nah ini contohnya nih ya Ini adalah fungsi Yang disediakan oleh Matlab Namanya InterPL Ini adalah Interpolasi Ini Ini adalah fungsi Interpolasi Yang dibuat Oleh Oleh Matlab Gitu Nah ini adalah Data energi Yang kita punya Ini adalah Data Mu FL Yang kita punya Dan ini adalah Nilai E Yang kita masukkan Nah nanti Kalau E Kita masukkan Misalnya 4 Mekai elektron Volt Maka nanti kita akan Mendapatkan nilai Mu FL Nah ini adalah Interpolasi Untuk Untuk Menghitung Mu FL Demikian pula Untuk Efek Compton Demikian pula Untuk Untuk Mu Per production Nah kemudian Setelah itu Saya Saya Membuat Juga Interpolasi Untuk Mengukur Mu Per Nah untuk Ini energinya Saya tulis lagi Energi dari 10 pangkat Min 2 Sampai 10 10 Mekai elektron Volt Kemudian Nilai Mu Per Nah ini Ini diambil dari Buku juga Nah ini Ini diambil dari Buku ya Dari Buku Nah tetapi Tidak semua energi Ada Mu Per Nah maka Kemudian Kita lakukan Interpolasi Sehingga Pokoknya Kalau energinya Masih di dalam Rentang 0,01 Sampai 10 Mekai elektron Volt Maka dengan Interpolasi Pasti kita akan Dapat nilainya Ini hasilnya Nah kemudian Kita nanti Berdapat Nilai Mu FL Nah ini Kita masukkan Di atas Sini Hasilnya Function Kemudian Hasil ini Kita masukkan Disini Kemudian Hasilnya MiuPP Kita masukkan Disini Kemudian Hasilnya MiuPero Yang ini Kita masukkan Disini Udah Selesai Nah setelah itu Kita simpan Nah untuk Menyimpan Nama Function Jadi Function Itu Nama Function Harus sama Dengan Nama File Karena Disini Namanya F Underscore Data Maka Nanti Kita simpan Juga Dalam Bentuk File Yang namanya Ini Yang paling Atas Ini Yang di Hidr Yaitu F Underscore Data Ini Sudah Kita simpan Kalau Belum Tinggal Diklik Save Disimpan Diketik Nama Ditaruh Di Mana Kalau Bisa Di Folder Yang Sama Biar Kita Enggak Bingung Berarti Sekarang Kita 10 10 10 Elektron Volt Oke Ini Kita simpan Ini Namanya Function Function Ini Nanti Bisa Kita Panggil Sewaktu Waktu Kita Membutuhkan Sekarang Kita Akan Membuat Program Pokoknya Yaitu Menghitung Jenis Interaksi Untuk Energi Dari 0,01 Sampai 10 Ini Contoh Nanti Kita Akan Lihat Nilai Mu Baik Efek Petrol Listrik Efek Konton Ataupun Per Production Dari Energi 0,01 Sampai 10 Nanti Kita Buat Rentangnya Yang Kecil Kecil Misalnya Selisihnya 0,01 Berarti 0,01 0,02 0,03 0,04 Terus Sampai 10 Mega Elektron Volt Oke Sekarang Kita Coba Buat Program Seperti Biasa Seperti Saya Jelaskan Sebelumnya Kalau Membuat Program Usahakan Layarnya Dihapus Dulu Pake CLC Kemudian Setelah Itu Kita Pake Clear All Untuk Menghapus Memory Sehingga Kalau Ada Memory Yang Masih Ada Variabilnya Kalau Seandainya Sama Ini Tidak Mengganggu Perhitungan Karena Kita Hapus Setelah Itu Nanti Kita Akan Melakukan Perhitungan Ini Energi Kita Akan Menghitung Nilai Mu Energi Dari 0,01 Sampai 10 Dengan Selisih 0,01 Maka Proses Ini Kita Gunakan 4 Jadi 4 E Dari 0,01 Sampai 10 Dengan Selisih 0,01 Dan Seperti Biasa Karena Ini Ada For Maka Nanti Di Bagian Akhir Ini Kita Tutup Dengan End Jadi Setiap Ada For Atau Ada If Itu Di Akhiri Dengan End Oke Setelah Saya Buat For Diakhiri Dengan End Kemudian Dalamnya Kita Buat Program Kita Akan Mengukur Menghitung Jenis Interaksi Untuk Masing Masing Energi Nah Tentu Saja Kita Perlu Punya Nilai Mu Untuk Setiap Energi Yaitu Dari Energi 0,01 Sampai 10 Dengan Selisih 0,01 Maka Disini Kita Gunakan F Data Yang Tadi Kita Buat Ini Kita Gunakan Function Jadi Nanti E Kita Ambil Dari Sini For E Dari 0,01 Sampai 10 Berarti E Pertama Itu Adalah 0,01 Dulu Maka E Ini Nilainya Adalah 0,01 Ini Untuk For Yang Pertama Nanti Untuk Berikutnya Adalah E Adalah 0,02 Berikutnya Adalah 0,03 Dan seterusnya Nah Kemudian Dari Nilai Ketika Kita Gunakan F Data Ini Maka Nanti Kita Akan Dapatkan Empat Variable Yang Pertama Adalah Mu FL Yang Kedua Adalah Mu Effect Compton Yang Ketiga Adalah Mu PP Yang Keempat Adalah D D Ini Adalah Mu Per Tadi Nah Kemudian Setelah Itu Nanti Untuk Masing-masing Energi Kita Akan Buat Di Ulangi Lagi Sebanyak 100 Untuk Tiap Energi Nah Kemarin Kita Sudah Belajar Untuk Satu Energi Kita Ulangi 100 Kali Kita Ulangi 1000 Kali Kita Ulangi 10 Ribu Kali Tentu Pengulangan Semakin Banyak Akan Semakin Bagus Jadi Masing-masing Energi Ini Kita Ulang Nah Dalam Contoh Ini Masing-masing Kita Ulangi 100 Ini Jadi N Sama Dengan 100 Nah Setelah Itu Nah Nanti Kita Itu Ini Kan Masih Nilai Mu Nah Mu Itu Kalau Kita Bicara Interpolas Sorry Kalau Kita Bicara Histogram Itu Sumbu Y Masih Frekuensi Nah Agar Sumbu Y Itu Jadi Probability Maka Harus Dibagi Dengan Frekuensi Total Atau Total Frekuensi Maka Disini Kita Harus Menghitung Totalnya Dulu Nah Total Mu Itu Adalah Mu FL Tambah Mu EC Tambah Mu PP Ini Total Sehingga Nanti Kalau Nilai Mu dari FL Atau Mu EC Atau Mu PP Kita Bagi Dengan Mu Total Maka Jadinya Dia Probability Probability Nah Setelah Kita Punya Probability Untuk Photolistric Probability Untuk Efek Conton Probability Untuk Per Production Maka Nanti Kita Bisa Menentukan Jenis Interaksi Probability Yaitu Menggunakan Cumulative Density Function Jadi Probability Dari Masing Masing Interaksi Itu Ditambahkan 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 Sehingga Totalnya Sama Dengan Satu Pasti Satu Karena Sudah Dibagi Dengan Mu Total Atau Dinormalisasi Silahnya Begitu Oke Sekarang Kita Akan Tentukan Jenis Interaksi Nah Maka Nanti Kita Hitung Setiap Terjadi Interaksi Maka Nanti Jenis Interaksinya Nambah Ini Pertama Efek Compton Jumlahnya Ada 0 Sebelum Dihitung Efek Compton 0 Kemudian Efek Photolistik Juga 0 Kemudian Per Production Atau Namanya Pasangan Pasangan Jumlahnya 0 Ini Karena Belum Ada Interaksi Sama Sekali Oke Kemudian Berikutnya Kita Lakukan Iterasi Tadi N Nya Dari 1 Sampai 100 Maka Disini Kita Pakai 4 4 I Dari 1 Sampai N Kita Tahu N 100 Nah Dan Jangan Lupa Setiap Ada 4 Maka Nanti Diakhiri Dengan End Diakhiri Dengan End Disini Oke Sekarang Kita Lakukan Peneluan Jenis Interaksi Yang Pertama Kita Bangkitkan Bilangan Random Bilangan Random Jadi R Sama Dengan R A N D Dalam Kurung 1 Ini Adalah Untuk Menentukan Bilangan Random Nilainya Adalah Dari 0 Sampai 1 Maka Setelah Itu Kita Kemarin Kita Tentukan Jadi Kita Menggunakan CDF Cumulative Density Function Ini Jika Random Itu Lebih Kecil Dari Probability Efek Compton Berarti Compton Berarti Yang terjadi Adalah Efek Compton Maka Disini Efek Compton Nambah 1 Nambah 1 Nah Kemudian Saya kasih Nama Interaksi Kalau Kalau Dia itu Nilainya 2 Nanti Saya Namakan Dengan Nama Compton Dan Berikutnya Else If Dan Jika Maka R Itu Lebih Kecil Dari Total Mu Dan Mu E C Dan Mu FL Ini kan Kumulatif Kumulatif Jadi Lebih Lebih Kecil Dari Mu E C Ditambah Mu FL Maka Dia adalah Fotolistrik Maka Nanti Fotolistrik Nambah 1 Dan Nomor 1 Jadi Interaksi Dengan Lambang 1 Itu adalah Miliknya Fotolistrik Else Ini kita pakai Else Tapi Sebetulnya Juga bisa Pakai Kayak Begini Juga Juga Bisa pakai Else If Gini R Lebih Kecil Ini juga Boleh Lebih Kecil Dari Mu EC Ditambah Dengan Mu FL Ditambah Dengan Mu PP Dibagi Dengan Total Ini biar Dia jadi Probability Ini boleh Kayak Begini Jadi Boleh Ditulis Lengkap Atau Kalau Enggak Ya Pakai Else Sudah Cukup Artinya Cuma Ada Tiga Kemungkinan Yaitu Fotolistrik Compton Sama Per Production Jadi Kalau Enggak Fotolistrik Dan Compton Otomatis Juga Per Production Jadi Boleh Ditulis Explicit Seperti Ini Boleh Tidak Nah Kalau Ternyata Nilai R Itu Lebih Kecil Dari Ini Berarti Dia Adalah Miliknya Produksi Pasangan Saya Namakan Pasangan Sehingga Pasangannya Nambah Satu Nah Kemudian Karena Ini Ada If Maka If Ini Harus Diakhiri Dengan End Dengan End Juga Nah Sudah Nah Kalau Sudah Berarti Nanti Setiap Serat Setiap Setiap Energi Itu Akan Diulangi Seratus Kali Jadi Ditentukan Jenis Interaksi Apakah Fotolistrik Compton Perproduksion Itu Sebalik Seratus Jadi Setiap Energi Punya Kita Punya Seratus Data Nanti Nah Kalau Sudah Sehingga Nanti Kan Tadi Kita Pakai K Jadi K Awalnya 0 K Awalnya 0 K Itu Untuk Mengatur Energi Nanti K 0 Nanti Setiap Interaksi Itu Setiap Energi Selesai K Nambah Satu Sehingga Nanti Ini Nanti Hasilnya Compton Nanti Kan Dihitung Jadi Dari Seratus Pengulangan Yang Compton Berapa Yang Listrik Berapa Yang Perasangan Berapa Nah Kita Masukkan Kedalam Matrix Matrix Sehingga Nanti Hasilnya Sudah Dalam Bentuk Matrix Ini kan Diulangi Berapa K K Itu kan Diulangi Dari Energi 0,01 Sampai 10 Dengan Selisih 0,01 Berarti Kira-kira Ada Berapa Data Berarti Kira-kira Ada Seribu Data Jadi Ada Seribu Energi Dari 0,01 0,02 0,03 0,04 Terus Sampai 10 Jadi Ada Seribu Data Jadi Kita Punya Seribu Data Energi Dan Semasing-masing Energi Ada Tiga Interaksi Dan Itu Diulang Sebanyak 100 Sehingga Total Foto Listrik Total Effect Conton Total Per Production Untuk Setiap Energi Itu Ada 100 Nah Setelah Itu Nanti Kita Tampilkan Kita Tampilkan Jadi Ini Kita Tulis Lagi Energi Itu Dari 0 0,01 Sampai 10 Dengan Selang 0,01 Kita Buat Grafik Ini Kita Buat Grafik Figure Kita Pakai Plot Kita Pakai Plot Pakai Plot Nah Kemudian Nanti Sumbu X Itu Adalah Energi Sumbu Y Adalah Efek Jumlah Dari Efek Compton Kemudian Kita Hold on Biar Apa Biar Grafik Yang kedua Bisa Tampil Yang kedua Adalah Grafik Untuk Efek Foto Lustric Maka Yang Efek Compton Kita Kasih Warna Merah Yang Efek Foto Lustric Kita Kasih Warna Green Warna Hijau Dan Yang Per Production Kita Kasih Warna Hitam Warna Black Disini Nah Kemudian Disini Yang Menarik Untuk Sumbu X Yaitu Energi Kita Tampilkan Dalam Bentuk Log Ya Dalam Bentuk Log 10 Ya Kenapa Ya Karena Energinya Tadi Kan Dari 0,01 Sampai 10 Dengan Selisih 0,01 Kalau Kita Buat Log Ya Bisa Cuma Nanti Sumbu X Akan Panjang Sekali Ini Maksudnya Sumbu X Biar Logaritmik Biar Lebih Menarik Untuk Dilihat Tapi Sebetulnya Tidak Harus Ini Hanya Masalah Cara Menampilkan Oke Sudah Kalau sudah Kemudian Nanti Sumbu X Kita Kasih Energi 10 Pangkat N Mega Volt Sumbu Kita Kasih Probability Interaksi Nah Kemudian Selain Data Hasil Simulasi Monte Carlo Nah Kemudian Data Asli Juga Kita Tampilkan Data Asli Kita Tampilkan Nah Data Asli Ini Hasil Pengukuran Kita Tampilkan Dalam Bentuk Plot Juga Coba Bentuknya Bintang Nanti Yang data Yang hasil Pengukuran Bentuknya Garis Yang data Asli Itu adalah Hasilnya Bintang Nah Kita Akan Coba Lihat Ini Untuk Pengulangan Sebanyak 100 Kali Maksudnya Setiap Energi Kita Ulangi 100 Kali Sekarang Kita Akan Coba Lihat Hasilnya Kira-kira Seperti Apa Kita Run Nanti Disimpan Dulu Tentu Saja Kalau Sudah Baru Di Run Kita Tunggu Mungkin Putu Waktu Ini Hasilnya Nah Ini Hasilnya Kira-kira Ya Jadi Yang Data Yang Data Asli Itu Yang Bintang Yang Merah Ini Adalah Untuk Apa Namanya Dari Dari Yang Warna Hijau Dulu Yang Hijau Ini Adalah Foto Listrik Probability Foto Listrik Kemudian Yang Merah Ini Adalah Efek Konton Kemudian Yang Hitam Ini Adalah Per Production Dan Data 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 Asli Yang Bentuknya Bintang Ini Data Asli Data Asli Kita Bisa Lihat Bahwa Hasil Simulasi Monte Carlo Yang Garis Ini Hampir Mendekati Data Asli Cuma Memang Hasil Monte Carlo Masih Fluktuatif Kenapa Fluktuatif Karena Pengulangan Untuk Tiap Energi Itu Hanya Sebanyak 100 Kali Sehingga Sangat Fluktuatif Nah Kalau Energi Tinggi Tampak Fluktuatif Sekali Energi Rendah Tidak Begitu Kelihatan Kenapa Karena Pengaruh Logaritma Tadi Karena Tadi kan Sungguh X nya Kita Lockkan Sehingga Di bagian Energi Tinggi Banyak Sekali Data Sebenarnya Di energi Rendah Dari Rendah Sampai Sampai Nol Itu Energi Cuma Ada Berapa Ini Cuma Satu Dua Tiga Empat Berapa Data Sedikit Sekali Cuma Pada Energi Tinggi Karena Kita Pakai Lock Tadi Sangat Banyak Sekali Jadi Sebetulnya Energinya Ini total Ada Seribu Energi Dari 0,01 Sampai 10 Dengan Selang 0,01 Mega Elektron Volt Nah Ini Kira Kira Ini Kita Ulang Sebanyak Tadi Kita Ulang Sebanyak 100 Ini Kalau Pengulangannya Kita Turunkan Misalnya Cuma 10 Kali Datanya Akan Lebih Fluktuatif Lagi Kita Lihat Tapi Tentu saja Lebih cepat Ini hasilnya Jadi Antara data Asli Sama Simulasi Monte Carlo Tetap Mendekati Cuma Fluktuatifnya Sangat Tinggi Anda Bisa Lihat Sangat Fluktuatif Ini Diulang Seperti 10 Kali Nah Kalau Kita Ulangannya Kita Naikkan Sampai 1000 Misalnya Jadi Setiap Energi Ini Banyak Sekali Pengulangan Jadi Setiap Energi Kita Ulangi 1000 Kali Nah Sementara Total Energi Ada 1000 Berarti Pengulangannya Ini Ada 1 Juta Kali Sebetulnya 1000 X 1000 Jadi Setiap 1000 Diulang 1000 Sehingga Ada 1 Juta Kali Pengulangan Coba Kita Lihat Kalau 1000 Seperti Apa Tadi Kita Lihat Kalau 10 Seperti Apa Kalau 100 Seperti Apa Sekarang Ini 1000 Sekarang Kita Lihat Hasilnya Ketika Diulangi 1000 Kali Yang Merah Hijau Sama Hitam Ini Adalah Hasil Simulasi Kemudian Yang Bintang Ini Hasil Data Asli Anda Bisa Lihat Disini Kita Bisa Lihat Bahwa Betul-betul Hasil Simulasi Sudah Mendekati Hasil Asli Data Asli Ini Ketika Diulang Sebanyak 1000 Tapi Masih Ada Sedikit Fluktuasi Meskipun Fluktuasinya Jauh Lebih Kecil Ini Ini Kita Ulang Tadi Sebanyak 1000 Nah Sekarang Kita Akan Coba Naikkan Pengulangannya Sampai 10 1000 Kita Naikkan Jadi 10 1000 Sekarang Kita Coba Jalankan Tentu Saja Ini Lebih Banyak Lagi Berarti Ada 1000 Energi Setiap Energi Diulangi 10 1000 Kali Jadi Total Ada 10 Juta Interaksi 10 Juta Iterasi Nah Ini Sangat Banyak Tentu Saja Secara Komputasi Ini Sangat Sangat Berat Ini Baru Kita Ulangi Sebanyak 10 Ribu Nah Ini Sudah Keluar Nah Anda Bisa Lihat Hasilnya Jadi Hasilnya Sudah Seperti Garis Lurus Memang Masih Ada Sedikit Fluktuasi Tapi Sudah Sangat Kecil Sekali Nah Ini Ketika Kita Ulangi Sebanyak 1000 Kali 10 Ribu Nanti Kalau Kita Ulangi Sebanyak 1 Juta Kali Wah Itu Jauh Lebih Halus Lagi Tapi Tentu Saja Kita Sesuaikan Mengulang Sebanyak Itu Diberlukan Enggak Worth it Enggak Kalau Mengulang Banyak Banyak Kalau Errornya Hanya Kontribusinya Kecil Ya Udah Enggak Perlu Dilakukan Sebanyak Itu Tapi Memang Umumnya Monte Carlo Itu Paling Enggak Kita Butuh Pengulangan Kalau Yang Real Penelitian Kita Butuh Pengulangan Paling Tidak Sebanyak 100 Juta Kali Itu Baru Errornya Secara Keseluruhan Itu Akan Sangat Rendah Kalau Kurang Dari 100 Juta Kali Itu Biasanya Errornya Masih Cukup Tinggi Ya Nanti Silahkan Anda Coba Sendiri Nanti Programnya Anda Anda Coba Coba Sendiri Kalau Ada Kesulitan Silahkan Tanya Saya Kita Disini Sampai Disini Kita Sudah Pencoba Berlatih Membuat Menentukan Jenis Interaksi Dari Foton Untuk Energi Yang Dalam Rentang Yaitu Dari 0,01 Mega Elektron Volt Sampai 10 Mega Elektron Volt Dengan Selisih 0,01 Mega Elektron Volt Jadi Kalau Kemarin Kita Itu Baru Berlatih Menentukan Jenis Interaksi Untuk Satu Energi Sekarang Kita Sudah Menggunakan Banyak Energi Tapi Energinya Meskipun Banyak Tapi Distribusinya Masih Sama Belum Dalam Bentuk Spektrum Sebagai Sinerik Real Kalau Kita Ingin Mensimulasikan Yang Real Spektrum Lebih Rumit Lagi Kenapa Karena Setiap Energi Itu Punya Intensity Beda Beda Nah Kalau Disini Ini Kita Masih Berasumsi Setiap Energi Itu Punya Intensity Yang Sama Tergantung Tadi Ada yang Intensity Tadi 10 Ada yang 100 Ada yang 1000 Ada yang 10 Tadi ya Kita Coba Sampai 10 Nah Ini Masih Seragam Energinya Sudah Poli Energi Tapi Intensity Masih Seragam Jadi Memang Ini Belum Menggambarkan Spektrum Sinerik Yang Sebenarnya Tetapi Paling Tidak Sudah Lebih Mendekati Realistis Dibanding Simulasi Yang Kemarin Nah Kalau Seandainya Di antara Kalian Mau Mensimulasikan X-ray Spektrum Yang Sebenarnya Itu Menarik Silahkan Nanti Anda Coba Kalau Seandainya Di antara Anda Ada yang Tertarik Untuk Membuat Sebagai Sekripsi Saya kira Cukup Bagus Karena Ini Programnya Kita Buat Sendiri Jadi Kita Tidak Sekedar Menggunakan Software Seperti FIT Atau Seperti MCNP Atau Seperti Jiong Ataupun Yang Lain Nah Ini Kira-kira Begini Cara Bekerjanya Simulasi Monte Carlo Untuk Menentukan Jenis Interaksi Ya Memang Ini Masih Belum Dikata Sangat Awal Kalau Mau Diterapkan Pada Dunia Real Memang Butuh Banyak Hal Yang Harus Kita Perbaiki Sehingga Mendekati Dunia Nyata Yang Sebenarnya Ini Kita Tadi Sudah Bicara Tentang Energi Yang Bentuknya Spektrum Tapi Intensitinya Masih Konstan Jadi Belum Seperti Spektrum Sinar X Yang Sebenarnya Tapi Paling Tidak Kita Sudah Punya Gambaran Gimana Simulasi Monte Carlo Untuk Energi Yang Bentuknya Spektrum Seperti Apa Ya Saya Kira Itu Silahkan Anda Coba Kalau Ada Merasa Ada Kesulitan Silahkan Nanti Anda Tanya Ke Saya Saya Kira Itu Terima Kasih Atas Perhatiannya Silahkan Dicoba Sampai Betul-betul Paham Betul-betul Mengerti Kalau Perlu Diubah-ubah Dikit Juga Gak Apa-apa Biar Anda Ngerti Maksudnya Apa Saya Kira Itu Terima Kasih Atas Perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima